Binarilo nih kalau di Jakarta setelahnya juga baru sangat-sangat hot Jadi terkenalnya sebagai quote unquote sepeda sultan lah Nah ini yang paling penting Boleh gak tau kisaran harga ketika ngerakit sepeda ini? Oke, kalau kisaran harga mungkin agak sensitif ya Tapi mungkin ya pokoknya dapet mobil lah gitu Boleh lebih spesifik sedikit gak? Oke, halo teman-teman, balik lagi di channelnya Denny Hari ini aku datangkan tamu dari Jakarta, Brosesare Dia khusus ke Semarang, jadi rencananya kita mau naik gunung hari Rabu besok Tapi sebelum itu dia sengaja datang lebih awal karena pengen nostalgia di kota Semarang Kebetulan dia juga bawa sepedanya Nah, Brosesare ini asli Semarang ya kalau gak salah ya? Asli Semarang Berarti lahir di Semarang Semarang, saya lulusan juga dari Kolose Loyola Semarang Oh gitu Jadi pagi memang mereka jemput saya untuk naik sepeda sama-sama Sama KEKL Cycling yang chapter Semarang KEKL itu alumni dari Kolose Loyola Semarang Kolose Loyola Semarang yang ada di jalan Karanganyar disitu Nah, terus ke Semarang selain naik gunung ngapain nih Brosesare? Ya sebelumnya saya baru aja pulang dari Dieng kemarin Oh Jadi kita dari Dieng, kita start dari Pekalongan Kita goes sampai ke Dieng Platon, turun lagi Itu kita dapet satu hari sekitar 3303 Elevasinya ya? Untuk ke elevation gainnya ya Kokil Cuma memang enak sih disana karena hawanya dingin Kita goes walaupun capek tapi karena hawa dingin jadi enak sekali Nah ini Brosesare ini goes ke Dieng pakai sepeda Nah di video kali ini kita mau bahas sepeda yang dia pakai buat ke Dieng Dan ya intinya sepedanya Brosesare deh Boleh dong diperkenalin ini sepeda apa kok kayaknya bagus banget nih Oke jadi kan memang musim sepeda ini baru hype ya di mana-mana ya di Jakarta juga semua Ya kebetulan kalau di Jakarta saya sendiri juga punya 4 sepeda Di belinya ada 2 sepeda Jadi saya memang suka sepeda road bike, saya suka sepeda gunung sama sepeda TT Karena saya juga latihan untuk Iron Man basically Jadi kebetulan kalau untuk sepeda road bike nya saya suka sekali desain Itali Ya karena Itali kalau kita lihat sama ya kayak Ferrari itu kan desainnya bagus sekali selalu Dan timeless gitu kalau kita lihat Ya Di sepeda saya yang pertama itu Ciccolini yang membuat dari Itali road bike saya Kebetulan ini saya baru ambil sekitar 2 bulan yang lalu ya binarello Ya binarello ini kalau di Jakarta sebelumnya juga baru sangat-sangat hot Jadi terkenalnya sebagai quote unquote sepeda Sultan lah Ya 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 whatever artinya Sultan ya basically memang sepeda ini yang binarello Dogma F12 memang enak sekali gitu Gitu ya Oke sebentar sebelum kita ngomongin performanya Jadi binarello Dogma ya Dogma F12 Serinya tuh Dogma F12 berarti Yang paling baru itu Gini F12 itu 12 dari serinya berarti ya Sebelumnya F11 10 9 atau gimana nih Gak ada jadi pertama kali ini binarello mulai buat untuk road bike itu F8 Oh Terus setelah itu mereka ambil lagi ke F10 Terus dari F10 baru keluar basically F12 ini F8 itu yang tim Sky itu bukan? Ya tim Sky F8 ya 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 Jadi kalau sekarang F12 ini adalah tim Enios F12 yang menang kemarin juga di Tour de France Jadi kayaknya namanya ini baru naik daun lah istilahnya Cuma kalau pin Enios yang special edition warnanya kuning Oh Jadi biasalah Habisnya kalau mereka marketing semua juga selalu di push terus ya Jadi kebetulan memang binarello ini saya pakai memang enak sekali gitu Apalagi kalau di atas kecepatan 40 km per jam Sebentar Sebentar Bro Oktav Sebelum kita lanjut ke performa di jalannya nih Aku mau minta tolong dong dijelasin dulu spek-speknya seperti apa Mungkin Bro Oktav dari situ bisa ngobrol Atau coba seat kamera lebih dekat Oke Jadi sebelumnya yang untuk sepeda saya ini Saya memang maunya all Italian parts ya Klasik ya Ya klasik Jadi memang frame nya of course ini saya pakai Saya tinggi 170 Ini saya pakai frame ukuran 51,5 Yang kedua binarello ini memang desainnya agak panjang ya Dari sini kesana dan memang desainnya ini sangat special lah basically 51,5 itu untuk tinggi berapa? Saya 170 sampai ke 174 bisa Cule Jadi saya ambil 50,5 Saya tinggi 170 Terus ininya saya cut abis nih Jadi memang saya biasa pakai TT Jadi saya paling posisi sangat aero ya Jadi ini paling sudah pentok, saya sudah potong atasnya Kita pakai steel dari talon Jadi sudah masuk semua di dalam Karena saya suka balap Jadi saya pakai rim brake Karena dengan rim brake saya bisa save berat sekitar 900 gram ya Ya rim brake nya juga Itu mungkin kalau anda lihat desainnya Semua dibolongin Untuk lightness nya semuanya ya Ini semuanya special Nah untuk wheels nya saya pakai Kampi Kampi atau Kampak Nolo AC3 Jadi all condition carbon control Jadi ini carbon yang 50th edition dari Kampak Nolo Dimana dia kalau hujan pun dia bisa berhenti juga Jadi ini ada high end nya dari Kampak Nolo Oke terus untuk Apa namanya Gear set nya saya pakai Kampak Nolo Super Record 12 speed Sama juga pakai manual Saya suka sekali manual Sangat-sangat precise ya Terus untuk ini juga pakai Super Record Tadinya saya pakai Q-Rings Clavicula Untuk lightness nya ya Jadi saya pakai Clavicula Q-Rings yang oval Tapi karena itu kan bentuknya oval Dia agak ngesrek Di changer gear nya Jadi saya ganti lagi pakai yang Kampak Nolo Toll speed ya Dan itu sangat precise Jadi enak sekali lah Again it's all Italian design Ini kalau anda lihat sini juga di lubang-lubangin ya Jadi semuanya untuk lightness ya The key of this bike Basically light and fast Karena basically saya memang suka Balap ya dari mobil Dari motor mungkin kalau SMA dulu Balapan motor di jalan ya Kalau yang ini basically Di Jakarta gitu Average 40 saya sudah bisa lah Top speed ini pernah saya bawa Down hill sampai 70 Kemarin dari Rindu Alam Kalau di dalam kota saya kebut Top speed saya masih baru bisa 61-62 lah basically Dalam kota Jakarta ya Jadi pakai power kaki sendiri Aku mau tanya ini tuh bawaan dari frame nya Jadi ada beberapa option Cuma yang talon ini memang di design khusus untuk Pinarello ini Jadi semua bisa dimasukin ke dalamnya Dan memang dia kerja sama untuk Pinarello Untuk set yang F12 ini Jadi walaupun mekanik ya Ini manual kan tapi kabelnya udah rapi ya Rapi di dalam ya Kenapa kalau nggak cari yang elektrik Kan sekarang lagi jamannya elektrik nih Elektrik kalau terus saya Basically ya itu ya Akhir hari kan Kayak saya pakai Untuk TT saya pakai Di I2 elektrik ya Pertama juga saya sering males Ngecharge ya Lupa ngecharge semuanya Jadi sering habis baterai Semuanya pas kebut-kebutan Jadi nggak seru kan Berarti meminimalisi resiko seperti itu Resiko seperti itu Dan karena ini basically manual Jadi ya maintenance-nya boleh dikatakan Nggak ada lah basically ya Simpel Disamping harganya kayaknya Lebih miring sedikit ya Kalau yang mekanik ya Mekanik seluruhnya Kalau campak nolol Sama aja ya Actually mahal juga sih Oh betul Nah ini kalau Elektrik sama mekanik Ada delay nggak sih Berwaktas Nggak ada Kalau yang campi ini Benar-benar precise Cetak-cetaknya semua Kalau mekanik kan rata-rata Memang Cepat responsif Tapi kalau Dengar-dengar nih Saya juga nggak tahu Kalau di I2 Atau Ateb Atau Kempi Itu apa sih elektriknya Ya memang ada Ada semacam delay gitu ya Lag-nya pasti ada Cepat itu tergantung juga Kamu nanti bisa Rubah lagi di belakangnya Itu ada gear-nya Kamu bisa rubah lagi Satu gear kayak Saya punya Teteh saya itu saya ganti Kecil satu gear itu aja Lebih halus ya Itu sekitar 2,5 juta Itu lebih cepat Gantinya Dia gigitnya lebih cepat Emang ada lag-nya Ya Ini kan Brokak tadi cerita Sempat punya Eh masih punya ya Sepeda Titi ya Sepeda Titi Kalau nggak salah Saya lihat di Instagramnya Itu Cervelo ya Cervelo P3X P3X Nah Berarti ini tuh Dia buat all round Atau apakah Karena di Jakarta Itu kan mayoritas flat kan Nah ini sepeda itu Memang diperuntukkan Untuk all round Atau gimana Brokak? Oke Kalau road bike Lebih lighter ya Dari Teteh ya Karena Teteh Kita posisikan Nungking seperti ini Jadi Teteh itu Khusus kan Memang buat mecah angin Ya Memang aero sekali Teteh Apalagi kalau P3X Itu kan Sepeda Teteh bike Of the year 2019 Tapi karena Teteh Teteh itu didesain Kalau kamu romba Ironman Kamu tidak boleh Dalam peleton Jadi kamu mencangin Nasus sendiri Itu makanya desainnya Sangat aero gitu P3X Kalau ini dalam peleton Enak Kalau Teteh bike itu Dalam kota Pas ada traffic Semuanya itu Itu menariknya akan berat Tapi begitu kamu dapat momentum Itu akan enak Karena kalau Teteh bike Beratnya itu hampir 9,5 kg Dan kalau ini 7 kg tidak ada Oke Tadi belum dibahas Ini Campy Super Record Super Record 12 speed 12 speed Crank depannya Apa enggak Brok? Crank depannya 5,3,3,2 5,3,3,2 Enak banget Biasa kalau Ini karena Campy Masih jarang ya Groupset Kalau Shimano Yang umum Itu kan 5,2,3,6 Kalau yang race 5,3,3,9 Nah ini 5,3 32 Karena saya pakai untuk nanjak juga Dia dapat Putaran tingginya Kita mau sprint Di crank 5,3 Dia dapat Dan 3,2 nya buat nanjak Masih oke juga 3,2 itu enak banget ya Enak ya Setara Setara Shimano yang compact Yang buat climbing 3,4 kan 3,4,3,3 Saya malah Cipulini saya malah Yang dibawahnya 30 Wah enak banget Jadi untuk nanjak lebih enak sebenarnya Cipulini saya juga enteng ya Nah ini yang bikin penasaran nih Tadi kan sempat dibahas Sepeda Sultan F12 2020 ya ini ya 2020 Ini warna apa ini? Vertigo Blue Vertigo Blue Ini terus serang Kalau aku pribadi baru liat di Indo ya Gak tau kalau ada kembaranya Cuman baru liat satu kali ini Bener gak sih? Ada lagi gak yang Vertigo Blue? Kalau ini Jakarta sebelumnya ada Yang temen saya sendiri grup ya Itu ada tiga ya Warna yang sama Vertigo Blue Banyak Sultan di Jakarta bro Nah ini yang paling penting Boleh gak tau kisaran harga Ketika ngerakit sepeda ini? Oke kalau kisaran harga Mungkin agak sensitif ya Iya Tapi mungkin ya pokoknya Dapet mobil lah gitu Dapet mobil gitu ya Dapet mobil gitu ya Boleh lebih spesifik sedikit gak? Frame-nya nih Frame setnya ini kan Terkenal yang Jangankan full buy Ketika ngomong Pinarello Brand Pinarello Seri apapun itu Gak ada yang murah Kalau kita boleh bilang Itali gitu loh Ferrari gak ada yang murah Semurah-murahnya Ferrari Tetep aja M Ya kan? Nah frame setnya ini Di kisaran berapa? Bro Cesar? Mungkin antara 60-80 ya 60 Cuman warna ini Vertigo Blue Memang jarak ya Oh Ya Vertigo Blue Ini warna biru yang buat Vertigo bro Harganya bro Gue pusing mikirnya Ketika bayarnya bikin Vertigo Tapi diliatnya keren banget Hmm Nah ini kalau Campy 12 speednya Kisaran berapa bro? Campy basically Saya rasa sih Close to 50 juga ya Oh Berarti dia Memang jarang sih sekarang Di Jakarta tuh Baru kosong semua Tapi Campy juga asgolnya Hanya orang-orang yang tau lah basically Berarti Yang bisa ngimbangin Sram Red E-Tabs Yang AXS Yang sama-sama 12 speed itu Kisaran segitu Gila Mantep banget Wheel set Kita gak usah ngomong percilan deh Cukup frame Wheel set sama group set Wheel set sekitar berapa? Wheel set kalau yang Kapanolo ya Atau Campy gitu Ngomongnya basically Ya sekitar 50 juta kan gitu ya 50 juta Jadi AC3 Jadi ini Wheel set yang paling baru Activity and anniversary AC3 Jadi all carbon All carbon Apa yang AC3 All carbon Control condition Jadi ini kalau basah pun Tetap kamu bisa rent gitu Kalau yang carbon sebelumnya Kalau kena basah Udah gak bisa cakramnya Gak bisa jalan lagi Tapi dia pastinya pake Brake pad bawaan ya Dari Campy kan Dari Campy Jadi memang brake padnya Khusus ya semua Jadi kalau kita ram Suaranya kayak pesawat Wuuu Itu salah satu Bentuknya dari Campy lah Nah ini buat kalian Sekedar info aja Kalau kalian pake Wheel set yang carbon Harus selalu pake brake pad yang Bawaan Atau paling enggak Khusus karbon Bener ya bro Karena kalau kamu pake Apa Brake pad yang biasa Itu bisa pecah Pecah Karena karbonnya rusak Ya pernah ada kejadian Ketika ngerem Turunan gitu Akhirnya pecah Karena dia ternyata pake Brake pad alloy Panas sih ya Ya kan Parah banget Oke tadi kita udah ngomongin harga Sekilas udah ngomongin Part-partnya Sekarang ngomongin Kesimpulan performanya Yang pertama Aku mau tanya Ketika dia dibawa Di track datar Atau sprint Gimana bro Cesar Oke Kalau untuk yang datar ya Sebelumnya Ini termasuk sepeda yang berat Jadi pada waktu dari Standing still Sampai ke 40 Sebelumnya cukup berat Jadi kalau saya bandingin Dengan Cipolloni saya Atau Venge ya S-Work Venge Saya juga waktu itu Mau ngambil Venge S-Works atau Pinarello Itu ini cukup berat Jadi orang harus punya power dulu Kalau turunan sepeda ini Oh Tapi begitu sampai 40 Ke atas semuanya Pake sepeda ini Jauh lebih stabil Daripada Cipolloni saya Sama Venge Itu pengalaman saya Jadi enak sekali Kalau di atas 40 Pake ini Waduh stabil Ini di average 40 Average 40 Jadi bisa 50 55 Kalau kita di Peloton Enak sekali Berarti kalau aku boleh bilang Dia akselerasinya Kurang Tetapi ketika udah Ngincep top speed Dan pertahanan speed Oke banget ya Kurang untuk orang yang gak punya power Kalau punya power juga lebih Oh gitu Kalau minta nilai nih Dari 0 sampai 10 Buat jalan di datar Kira-kira berapa nilainya? Kalau 10 Saya rasa 9,5 9,5 Untuk flat route Flat route Untuk high speed Oke Tapi perlu digaris bawahin dulu Karena ada temen juga nih Yang cerita Aku beli Pinarello F12 Kok berat banget sepedanya Ternyata aku baru tahu Bahwa Dia butuh power Lebih Buat tarikan awal Bener ya prosesor Ya Orang harus punya power lah Punya petis powernya Mesti ada Kalau gak emang Cukup kerasa berat Jadi agak-agak dull Dibawanya agak dull Dibandingkan saya punya Cipul ini Itu langsung gitu Kamu pedal Jadi powernya itu lebih kerasa Cipul ini aja Untuk ini aja Langsung udah dipotong Gak ada lagi sambungan Jadi ini kan Ini kan ada transfer powernya Langsung ke batangnya Ke bawah gitu Oke Itu kalau buat flat road Nah ini kebetulan Kemarin abis dipakai Kedieng Jadi buat hilly road Atau istilahnya Tanjakan lah Uphill gitu Sensasinya gimana? Oke kalau hill Sebelumnya ya oke Jadi pakai campak nolo Ini termasuk Stiff juga gitu Ya Jadi saya juga punya Tipis Swiss yang mungkin Kayak Bro Cika juga pakai Itu memang terlalu empuk ya Tapi sebelumnya kalau saya pakai Nanjat itu saya ganti lagi Pakai shammal Campak nolo yang shammal Yang tipis Itu lebih rap jadi power Dan alloy ya Dan alloy Enggak Punya saya karbon Syammal yang karbon Syammal yang karbon Syammal ultra berarti ya Bukan yang mild Bukan yang ultra Jadi yang karbon itu enak Dan di samping itu juga Lebih aman ya Jadi saya brake padnya juga Lebih besar Smortitable kan Jadi lebih enak Untuk power Cuma kemarin kan Ke Dieng semua Kita juga sama-sama mau naik gunung Mobilnya terlalu penuh Kalau saya bawa 2 Oh betul Jadi yaudah Saya bawa ini aja Kebetulan ini kalau mungkin Kamu liatin di sinar matahari Warnanya agak golden-golden semua kan Jadi menurut saya Saya suka lah penampilan Tadinya ada tulisannya Kampak nolo tuh 50 besar Tapi terlalu norak ya Jadi saya Suruh orang bersihin semua Jadi kelihatan ini Cuma kelihatan 50th anniversary-nya aja Oke Nah kalau semisal Waktu di datar Tarikan awalnya kan Harus butuh power nih Nah beberapa sepeda tuh Buat nanjak Itu ada yang berat Ada yang ringan Nah kalau ini tuh Ketika kita dari lurus Terus ada gradien miring gitu Dia langsung bisa gas Atau Ada slow down moment dulu? Kalau bagi saya sih Langsung jadi power ya Langsung jadi power ya Ini saya gak ada masalah Ini udah naik ke kilometer 0 Saya dapet PR juga Saya naik ke Rindu Alam Kemarin juga PR juga Jadi ya Gak tau mungkin Karena selapa PSBB Saya juga larian tiap hari ya Jadi yang power saya pun Juga naik gitu loh Oke Kalau dari 0 sampai 10 Nilainya berapa? Kalau untuk nanya Climbing ya Climbing karena saya pakai Campy ya Mungkin saya 8,5 deh Tapi kalau saya pakai yang Campy saya Kapak nolo yang Syamal Pasti lebih enak lagi gitu Oh betul Karena power transfernya Lebih Lebih stiff lagi Oke 8,5 Nah Bro Cesar Ini sepedanya juga belum lama Lumayan sih Lumayan ya Tapi dia Serius Mungkin 3 tahun lah 3 tahun Beliau udah pernah beberapa kali Gonta ganti Dan sekarang juga punya 4 Nah Sekarang aku mau tanya F12 ini Untuk endurance Comfortnya itu gimana? Oke Saya perhatiin ya Untuk endurance long ride gitu? Kita long ride Saya paling jauh pakai Jadi long ride 120 kg Mantap Gimana itu? So far kemarin Waktu ke Dieng Turun lagi Itu kan juga Turunnya kan kita pelan-pelan juga Semua karena ngeri juga ya Ada certain jalan yang rusak juga Kuat comfortable Jadi tempat duduk semua Of course kita mesti beep yang bener ya Kita pakai beep yang proper Semuanya Kuat comfortable Jadi Again Italian design menurut saya itu Lucunya gitu Stiff Tapi comfortable Dan yang paling jelas itu Dilihat enak gitu loh Ya kalau Timeless lah Kayak Ferrari Ferrari yang lama pun Timeless kan Beberapa sepeda itu Dia kencang Dia stiff Tapi buat endurance itu Enggak nyaman Nah kalau ini Oke juga ya Saya sih paling jauh sih 120 kg ya Jadi so far sih oke Masalah fitting yang bener ya Fitting yang proper Fitting yang proper Fitting yang yang penting proper lah Semua fitting harus proper lah Itu bersih professional fitter lah Basically ya Fitting udah pakai beep kamu yang proper Karena beep satu satu dua centi aja Sepatu aja itu beda semua Itu delak untuk kamu Ada sudut siku Sudut engkel 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 Sudut tangan ini Semuanya bener-bener dihitung ya Terus nilainya berapa nih Untuk kenyamanan berkendara Pinarello F12 Ini tetap sembilan dah kasih Ratingnya Tinggi lah Untuk sepeda ini Saya terus ratingnya tinggi Oke Amazingly Comfortable Untuk speed juga oke Nah kesimpulannya nih Menyesal Puas atau gimana nih Karena ada beberapa Pesepeda yang udah beli Entah mahal Entah murah Terus ya gak puas dijual Gitu loh Ya kalau Waktu ini Setelah saya kerakit Ada yang nawar sih Jadi rumahnya juga sih Untungnya bisa beli sepeda baru lagi Cuma memang ya Saya memang hobi Dan dengan PSBB ini kan Sekarang juga Bisnis lagi slow Jadi ya kita cari sehat aja sekarang Enjoy aja Ya gitu ya Kebetulan kan Bisa saya di Bali kan Sekarang pun juga gak boleh buka kan Vila saya di Bali Jadi baru 1 September ini Jadi ya banyak waktu ruang Ya udah Sebulan saya suka Keluarga Saya latihan Ironman Swim bike and run Sekarang terusannya Bugnya banyak Runnya gak pernah Sama Udah megang sepeda itu Weekly Mail sudah ngedrop drastis Iya Makanya besok kita naik ke Gunung Sindoro Gatau tuh Semoga masih kuat aja Gini aja bro Lu naik ke Gunung Sindoro Ke Kledung Dari Semarang naik sepeda Gue naik mobil Nanti gue landingin lah Itu berarti kan 2 klon bro Dari titik 0 Pantai Marina 0 mdpl Menuju ke Kledung Sekitar 1800 mdpl Tapi elevasinya Naik gunungnya tuh tinggal Panggul gue aja ya Tinggal ditandu Karena Sindoro 3000 meter lebih kan 32an 32an Makanya saya gak mau main-main gitu Jadi saya Berusaha reserve kaki saya juga Oke deh teman-teman Itu sekilas tentang Pinarol F12 Performa Harga Dan part-partnya apa aja Dan mungkin Beberapa hari kedepan Kita akan bikin vlog tentang Gunung Sindoro Bersama bro Cesar juga Ya silahkan kalau ada pertanyaan dari Sarah Langsung tulis di kolom komentar Ini untuk gue Cesar Nanti aku cantumin Instagramnya di deskripsi Jadi kalau ada Underscore Cesar Re Oke nanti aku cantumin di deskripsi Kalau ada orang yang mau tanya Atau mau menawar Mungkin 2 kali lipat 1 miliar 500 juta Silahkan langsung di DM ke Instagramnya aja Oke sampai jumpa di video selanjutnya Bro Cesar Terima kasih Sampai jumpa di Sindoro Oke Tetap lihat tetap semangat Semangat Yes Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax